Berikutnya pemirsa kita akan lihat seorang warga di Samarinda, Kalimantan Timur tewas usai diterkam harimau peliharaan majikannya. Anda lihat pemirsa, beginilah suasana histeris keluarga Suprianda saat mengetahui korban diterkam harimau saat akan memberi makan hewan peliharaan majikannya ini di kawasan Jalan Wahid Hashim II, Samarinda, Kalimantan Timur. Keluarga korban sebenarnya sudah mengingatkan Suprianda untuk berhenti bekerja sebagai petugas yang memelihara harimau. Saat peristiwa terjadi, korban sebenarnya sempat dilarikan ke unit gawat darurat Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Namun korban dinyatakan meninggal dunia dengan luka di wajah yang cukup parah dan bagian tubuh lainnya yang mengalami luka gigitan dan pendarahan. Korban yang diterkam harimau di luar kandang kemudian dibawa masuk ke kandang dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Korban dievakuasi oleh majikannya yang juga merupakan pemilik harimau. Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Kalimantan Timur menyebut jika harimau yang dipelihara dan memakan korban ini tidak memiliki izin. BKSDA akan mengevakuasi harimau dari pemiliknya untuk dilakukan identifikasi dengan tes DNA karena diduga harimau yang dipelihara merupakan harimau Sumatra yang dilindungi. di dalam.